So, halo semuanya, beli ke gini. Channel Youtube gue itu Henrawan ya, maaf bro. Oke, Henrawan ya, coy. Nah, oke. Jadi seperti yang kalian lihat judul, di video kali ini gue bakal ngasih tau gimana cara dapetin GTA V secara gratis ya, men, di Epic Games ya. Seperti yang kalian ketahui, kalian pasti banyak gitu kan ngeliat di Instagram, misalnya kayak di sosial media manapun kan ada beritahukan gitu. Kalau GTA V sekarang udah gratis ya, men, di Epic Games ya. Dan memiliki periode tertentu gitu, kita bisa nge-claimnya ya, misalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Nah, jadi buat kalian cepet-cepetan aja gitu, nge-claim game GTA ini ya, men, di Epic Games ya. Pokoknya cepet-cepetan aja gitu gue downloadnya gitu. Dan di video kali ini, gue bakal ngasih tau ke kalian gitu maksudnya ya, gimana cara nge-claim GTA V-nya ya, men. Pokoknya dari detail ya, maksud dari awal misalnya, kalian pasti banyak yang nggak paham gitu kan, biasanya. Ada juga gitu yang nanya-nanya gue kan, bagaimana cara download launchernya Epic Games, abis itu cara dapet akunnya. Pokoknya bakal gue jelasin semuanya di video ini ya, men. Tapi sebelum gue mulai videonya, silahkan buat kalian yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu ya di bawah. Dan silahkan komen gitu, mau konten apa selanjutnya gitu. Dan kalau kalian suka sama videonya, silahkan di-like aja, men. Kalau nggak suka, di-like aja, saya juga nggak maksa ya. Satu lagi nih, satu lagi. Jangan lupa follow Instagram gue ya, biar kalian nggak ketinggalan gitu kan, update video terbaru dari channel ini gitu kan. Nah, oke lah, mungkin langsung aja kita ke ininya nih, lihat aja monitor gue nih. Bisa kalian lihat, ini kan udah ada nih, Grand Auto 5, 5, Get Free. Itu kan padahal 25 dolar lah istilahnya, men. Tapi kita ini bisa dapet gratis gitu, bagaimana caranya? Kalian simak aja videonya ya, tapi beberapa kalian, dari kalian itu kan pasti ada yang ngecewa kan. Gara-gara udah beli di Steam kan, waduh. Sama kayak gue ya, buat kalian yang belum nonton videonya, silahkan klik di luar. Gue pernah bikin video tuh cara beli game di Steam ya. Gue beli gitu ya, Alimah tuh waktu diskon, gue lumayan lah 150 ribu ya. Ternyata ada gratis sih, tapi nggak apa-apa ya, men. Karena rezeki itu nggak kemana gitu. Pokoknya nikmatin aja dulu lah. Ini kan mumpung ada gratis ya, Alhamdulillah kan. Tuh, sampai tanggal 21, men. Sekarang tanggal 15 ya. Oke? Pokoknya langsung aja dah. Ya, pokoknya, men. Jadi langsung aja ya, gue bakal kasih tau caranya. Kalian gimana ya, cara download Epic Games Launcher-nya. Pasti dari kalian juga ada ya, beberapa. Pasti udah bisa gitu kan, downloadnya. Tapi ada aja gitu, beberapa orang yang nggak bisa, men. Ntar gue bakal kasih tau detail gitu kan. Supaya kalian bisa memahami gitu, men. Pokoknya, langsung aja ya, buat kalian subscribe. Subscribe dulu ya, channel gue ya. Nah, abis itu langsung aja ya, men. Kalian masuk gitu ke kecaharian kalian. Misalnya di Google Chrome atau di mana gitu kan. Di browser lah, istilahnya. Langsung aja kalian ketik Epic Games ya, men. Nah. Kalian klik aja yang tadi itu yang paling atas ya. Setelah itu kan ini ada gini kan tampilannya. Kalian klik aja nih yang di kalangan atas nih. Get Epic Games. Langsung aja kalian klik ya. Klik kiri, men. Oke. Tunggu dulu, dia lagi nginstall nih katanya. Tunggu beberapa saat ya, men. Ntar bakal ada kalau muncul download-an gitu. Sabar ya. Nah, oke. Ini kan ada muncul nih kan. Epic Games Download. 40 DMB langsung aja kalian download ya, men. Abis itu ya tinggal install-install aja gitu kan. Biasa kayak ya accept-accept gitu kan. Yang kanan-kanan tadi gue udah pengen uninstall kan. Pengen gue hapus tapi susah, men. Istilahnya sama aja sih, men. Pokoknya kalian installnya tuh langsung aja kayak accept-accept aja kan. Semua-semuanya tuh. Pokoknya klik kanan aja oke-oke aja. Abis itu langsung keinstall kok. Aman aja nginstall. Pasti kalian bisa, men. Cuman install launcher kan. Mudah aja kok. Santu aja, mah. Di video kali ini gue cuman ngasih tau cara nge-claimnya aja, men. Cara ngambil gamenya. Bukan cara download-nya atau gimana. Kalau download-nya enggak, men. Soalnya gue udah download kan. 90 GB ya kalau nggak salah GTA 5. Iya, nggak sih. Lupa gue, men. 90 GB atau berapa 10 GB gitu. Lupa gue. Lumayan banyak, men. Masa gue mau download lagi, kan. Seharian ntar. Pokoknya setelah kalian download, langsung aja kalian masuk. Dimana hasil download-an kalian, men. Oke, mungkin langsung aja ya. Nah, kalian bakal nemu dimana tempat download-an kalian tadi. Ya, langsung aja kalian klik nih. Misalnya, Epic Launcher nih. Langsung aja kalian klik gitu, kan. Nah, punya gue nih udah ke-install, men. Nah, seponnya sama aja sih caranya. Langsung aja misalnya nih install. Nah, yes. Padahal punya gue udah nginstall ini, men. Tapi demi kalian gitu. Nggak apa-apa ya, men. Gue bakal ngasih tau caranya. Pokoknya next-next aja. Yes-yes, ya sudah. Simple, men, cara nginstall ya. Kita tunggu beberapa saat dulu ya, men. Nah, men. Jadi, ternyata udah masuk ya, men. Dan otomatis kalian setelah nginstall bakal langsung masuk gitu ke Epic Games-nya. Buat kalian juga yang belum tau cara daftarnya, gue udah jelasin gitu. Di video Fortnite, cara bermain. Cara download Fortnite di Android. Kalian bisa langsung aja gitu disitu. Cara daftar akunnya gimana. Dan bisa langsung gue jelasin juga disini ya. Gue pake akun Google aja lah. Malas gue saling login gitu kan. Langsung aja misalnya nih masuk ke browser kan. Masuk ke Epic Games ini kan misalnya nih kan. Ini kan gue pake akun Google kan. Kalian pokoknya liat aja ini. Sorry ya, anunya bukan. Pake anu gue, lupa gue. Nah, oke langsung aja kalian masukin email kalian ya, men. Ini email gue ya buat kalian juga ya. Bisa gitu kalian. Mau kerjasama bareng gue. Silahkan email ini ya, men. Yes. Kalian promosi. Parah dah. Silahkan email ini ya, men. Atau langsung aja follow. Eh, maksudnya DM aja di IG gitu kan. Langsung aja, men. Pokoknya gitu aja ya. Kalian login gitu seperti biasa ya. Oke, mungkin langsung aja ya. Nah, ternyata setelah kalian login langsung aja kalian klik continue ya, men. Dan verifikasi ini. Sukses. Langsung aja kita masuk ke Epic Games-nya ya. Seperti biasa. Langsung verifikasi nih akunnya. Oke, semoga bisa. Oke, bisa. Nice. Nice. Udah ya, kalian gitu aja. Atau buat kalian yang belum tau, belum sebelum jelas. Silahkan klik link di deskripsi ya, men. Gue bakal gue taruh gitu sama di kanan atas ya. Ini akun gue satunya, men. Bukan akun utama. Ternyata ada juga yang impact ya. Akun ini. Bukan akun utama gue ini. Akun utama gue ada di Fortnite tuh. Bukan ini hand-drawn akun gue. Nah, oke. Menjadikan ini kita udah masukkan di Epic Games-nya ya. Udah simple aja gitu caranya kan. Langsung aja kalian klik home. Coba kita home dulu ya. Oke, nggak ada ya. Sama store. Oke, ke store. Langsung aja kalian scroll ke bawah ya. Sit, sit, sit. Nah, bakal muncul GTA 5. Berakhir, 21 Mei ya. Klik-klik aja. Ingat tuh. 18 tahun ke atas, men. Kita langsung aja continue ya. Abis itu langsung aja kita get nih. Langsung aja klik gitu. Nggak usah basa-basi ya, men. Tunggu loading dulu nih. Yap. Oke. Tunggu dulu ya, men. Sabar aja ya. Please wait. Oke, langsung aja kalian klik. Anu ya. Ini kan nggak. Kita kan cuma gratis nih kan. Mol rupiah kan. Langsung aja kecentang ya. Place order. Klik aja langsung. Nggak usah lama-lama ya, men. Soalnya kan gratis. 0 dollar. Langsung aja kalian masuk ke email-nya, men. Disini kita udah. Nah, kita dapet coupon juga ya. Kita udah nge-anu-nya ya. Apa sih namanya? Dapet email dari Epic Games. Dan bisa langsung klik yang disini nih. Install now nih. Atau langsung aja si Liberi kan. Bisa langsung install, men. Tapi gue udah punya GTA 5-nya yang persis steam-nya gitu, men. Nah, pokoknya kalau kalian belum jelas gitu bisa langsung ke email-nya. Coba kita ke email-nya dulu ya. Nah, oke. Ternyata segitu aja, men. Ternyata videonya. Di email juga. Pokoknya ada masuk ntar. Pokoknya sama aja ntar bakal masuk juga disini. Otomatis ya, men. Kalian bisa langsung install nih. Misalnya klik aja ya. Gue tuh. Maksudnya gimana sih ini? Gue udah nginstall, men. Nah, pokoknya ini nginstall gamenya, men. Bakal banyak gitu kan. Istilahnya berapa giga nih ya. Coba kita lihat dulu ya. Tuhan. Nih, contohnya kita nginstall nih kan. Langsung aja kalian taruh misalnya di mana kan. Oke. Nah, men. Jadi ini bakal gue kasih tau ya. Ternyata pas gue nginstall. Nah, itu gue baru liatkan hasil rekodannya. Ternyata gak kelihatin gitu. Layarnya hitam ya, men. Jadi mungkin gak ditampilin dari pihak sananya ya. Pas nginstallnya itu gak ada layarnya, men. Hitam pokoknya. Padahal ada gitu di monitor gue. Pokoknya kalian dengerin aja suara gue ya, men. Gue ngomong. Tapi gue gak bakal tampilin. Soalnya gak ada. Jadi mohon maaf ya. Ini gue juga baru tau nih pas gue ngedit ya, men. Oke lah. Mungkin. Simak aja kalian lanjut aja videonya ya. Kita liat nginstallnya berapa giga ya, men. Kita liat dikit aja nih kan. Spoiler kan berapa giga. 90 giga kalau gue salah latin. Ini bakal gue batalin, men. Tuh kan. Nah. Memory gue gak cukup SSD gue. Pokoknya installnya gitu, men. Simple aja deh. Nah, udah gitu, men. Gue gak bakal install. Soalnya gue udah punya main GTA 5 Persistim. Ya, okelah. Mungkin segitu aja dulu caranya, men. Simple kan cara ngeklaimnya gitu. Dan buat kalian nih ya. Gue pengen nanya gitu kan. Pasti kalian juga bertanya-tanya gitu kan. Bang, bang. Katanya. Gini ya. Apakah game GTA 5 yang ini bisa main roleplay gitu kan. Kadang kalian bertanya-tanya bisa main online atau main roleplay. Sama aja sih. Apakah bisa gitu kan. Nah, gini, men. Gue juga kurang tau masih ya, men. Jadi, buat kalian yang tau gitu. Apakah bisa silahkan komen aja di bawah gitu. Biar kita bisa saling berdiskusi gitu, men. Apakah bisa atau enggak ya. Kalian komen aja ya. Biar gue bisa tau juga gitu. Kita saling berbagi informasi gitu kan, men. Kan niatnya gitu kan kita kan. Sama gue bikin video ini juga. Niatnya gue pengen ngasih tau kalian gitu kan. Biar bisa kalian dapetin GTA 5 gratis gitu, men. Karena ya. Di video-video gue yang cara download game. Cara beli game di Steam tuh kan kalian banyak gitu. Yang nanya-nanya ini, itu. Pokoknya. Itulah. Nah, oke. Jadi, mungkin segitu aja dulu videonya, men. Jadi, terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai habis gitu. Semoga video ini bermanfaat ya, men. Untuk kalian yang cari tau gimana cara. Nge-claim hadiahnya. Bukan hadiah sih. Nge-claim gamenya GTA 5 gratis gitu, men. Kalian cepet-cepet gitu. Ambil gamenya sebelum tanggal 22 ya. Atau 21 tadi. Mei ya. Bentar lagi. Padahal ini satu mingguan lagi ya, kalau nggak salah. Oke lah. Pokoknya, segitu aja dulu videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Mbak Bro, oke. Di subscribe ya. Sampai jumpa di next video. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax